Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan hari kedua MPLS berjalan dengan tertib dan lancar. Hari ini anak-anak dapat mengenal karakteristik dan ciri-ciri fisik lingkungan rumah, sekolah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah yang dia tinggal. Dan juga menyebutkan contoh perilaku sikap yang menjaga lingkungan serta mempraktekan di rumah dan sekolah. Semua anak-anak kerjakan dalam asesmen diagnostis, sehingga terbentuk kipas pohon kesayangan. Kenapa disebut kipas pohon kesayangan? Karena setiap datang ke sekolah, anak-anak wajib membawa kipas pohon kesayangan tersebut. Di mana anak-anak pada saat diabsensi kehadirannya sambil mengacungkan tangan dan membawa kipas tersebut. Dengan menyebutkan panggilan kesayangan yang dia inginkan. Semoga pembelajaran hari ini dapat membawa manfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada MPLS hari ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada MPLS hari ketiga.